Bab 256 Liu Feng berdarah, Ji Hongbin berkata, belum. Orang ini mengevaluasi setiap orang secara berbeda, dan waktu yang diperlukan juga berbeda, Lan Suanyu berkata, Guru Ji, apakah kamu tahu siapa pengawas saya, Ji Hongbin berkata, sedikit tebakan, Lan Suanyu berkata dengan rasa ingin tahu, lalu siapa yang kamu tebak, Ji Hongbin berkata, lupakan, kamu akan mengetahuinya nanti, aku tidak akan menebaknya. Kamu akan berada di sini selamanya. Belajar saja. Melihat Lan Suanyu, jantungnya bergetar sedikit. Setelah dia mendengarkan deskripsi Lan Suanyu tentang orang itu, dia mungkin sudah menebak siapa orang itu. Ketika Lan Suanyu mengungkapkannya, Ji Hongbin sedikit pingsan saat mengatakan bahwa dia adalah rekan setimnya. Dia merasa bahwa untuk mencegah Lan Suanyu runtuh, lebih baik tidak memberitahu dia siapa itu. Setidaknya, bukankah orang itu memutuskan untuk menerimanya? Tetapi, setelah saya kembali, haruskah saya memberitahuin Tianfan tentang ini? Katakan padanya, apakah dia masih berani datang ke Akademi Shrek? Meskipun Lan Suanyu sangat penasaran, rasa ingin tahunya dengan cepat digantikan oleh hal-hal lain, dan kian lei kembali. Apalagi pria ini justru kembali dengan wajah bahagia. Lulus, lulus. Aku sudah dipastikan menerimanya. Wohaha, wohaha. Aku punya bakat yang sangat berbakat, tidak mungkin. Hahaha, Lan Suanyu menatapnya tanpa daya, kemarin orang ini masih terlihat seperti akan bekerja keras dengan segala cara. Hari ini, ini bukan hanya kebangkitan dari keadaan lama, tetapi juga ledakan kepercayaan diri. Apa yang kamu pilih? Lan Suanyu bertanya dengan curiga. Saya adalah jiwa bela diri yang sangat baik, tentu saja saya memilih jiwa bela diri. Tes seni bela diri Akademi Shrek benar-benar terlalu ilmiah, tidak hanya lebih kuat daripada kelangkaan. Jiwa bela diri saya dinilai sebagai satu-satunya. Seks. Dan semua jiwa seni bela diri unik yang memiliki potensi untuk berkultivasi, mereka lulus penilaian pribadi secara langsung. Jadi saya lulus. Kata Kian Lei penuh kemenangan, Lan Suanyu berkata, lalu kamu masih menggunakannya begitu lama, Kian Lei berkata, apakah menurutmu keunikan begitu mudah untuk dikonfirmasi? Saya katakan. Seni bela diri Anda bukanlah keunikan, paling banyak mutasi rumput perak biru. Keunikannya adalah tidak pernah muncul. Bahkan jika dasar mutasi belum muncul sebelumnya, itu disebut keunikan. Saudaraku, ini benar. Bukankah itu bagus atau meyakinkan? Lan Suanyu meliriknya, dengan samar berkata, saya mendengar ada ujian komprehensif berikutnya. Dan itu mungkin mengancam nyawa, atau kau yang memimpin tim? Ekspresi Kian Lei menegang dan terbatuk, ya, kapten. Kamu adalah kapten. Yang aku maksud barusan adalah seberapa baik jiwaku. Aku juga ingin meyakinkanmu. Aku sudah lama menjatuhkan lima tubuh yang kamu kagumi. Bukankah ini untuk mengulangi sikapku? Lan Suanyu berkata dengan marah, kalau begitu kamu bisa berlutut. Mengapa orang gila itu belum kembali? Dia memilih apa itu? Kecepatan? Kian Lei menggelengkan kepalanya, ini bukan kecepatan. Dia memilih opsi yang sangat tidak populer. Ini disebut keinginan untuk bertarung. Keinginan untuk bertarung? Ekspresi Ji Hongbin menjadi serius. Bagaimana dia memilih? Apakah ini? Kian Lei berkata, dia juga mendengar apa yang dikatakan orang lain, mengatakan bahwa jika kekuatannya lemah, Anda dapat memilih keinginan bertarung untuk bertarung. Awalnya, dia ingin memilih kecepatan. Tetapi pada akhirnya dia memilih ini. Lan Suanyu bingung, Guru Ji, apa yang salah dengan keinginan untuk bertarung? Apakah ada yang salah? Ji Hongbin berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang salah. Pernyataan itu juga benar. Orang dengan kekuatan yang tidak mencukupi akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memilih keinginan untuk bertarung. Dalam pelatihan Master Jiwa, bakat tidak berarti segalanya dan bukan berarti tidak ada contoh dari mereka yang mengandalkan upaya mereka sendiri untuk menjadi kuat. Dan orang-orang ini memiliki kemauan yang kuat tanpa kecuali. Oleh karena itu, ada opsi penilaian kemauan untuk bertarung. Namun, penilaian ini juga yang paling jarang. Itu bagus untuk dilewati, tetapi jika Anda tidak melewatinya, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan pada keinginan Anda sendiri. Dari kultivasi yang stagnan dan sulit untuk berkembang, ini mengancam jiwa. Saya tidak berharap Liu Feng memilih yang ini. Secara umum, dia akan stabil sampai dia dewasa. Dia baru berusia 12 tahun. Seharusnya hanya ada sedikit orang yang memilih ini. Saya harap dia bisa melewatinya. Saat ini, Liu Feng terbaring di tanah, di tanah sebuah arena. Dia mengertakan gigi dan hampir tidak menopang tubuhnya dengan tangan kanannya, tidak tahu berapa kali dia bangun, ini bukan kabin simulasi, tapi arena nyata. Dan juga berdiri di atas ring, tepat di seberangnya adalah Xiao Qi. Xiao Qi memandang dengan acuh-tak acuh pada Liu Feng yang baru saja bangkit dari tanah dan sentuhan gerakan melintas di matanya. Saat ini, keadaan Liu Feng hanya bisa digambarkan sebagai tragis. Lengan kirinya tergantung dengan lembut di samping tubuhnya dan jelas patah. Hal yang sama juga terjadi pada kaki kirinya. Seluruh tubuhnya berdarah dan tubuhnya mengalami luka yang tak terhitung banyaknya. Tapi dalam kasus ini, dia masih bangun, dada di sisi kanan sedikit ambruk, dan tulang dada juga patah di beberapa tempat. Bagi seorang anak yang baru berusia 12 tahun, cederanya sudah cukup serius. Yang buruk akan membahayakan nyawanya. Bukankah dia baru saja bangun? Apakah nafasnya terdengar seperti menarik below? Ini telah menjadi hit mutlak. Tetapi justru karena inilah dia bisa berdiri dalam situasi ini untuk membuat Xiao Qiwei bergerak sedikit, kamu terlalu lemah. Kamu tidak bisa. Xiao Qi berkata dengan menyesal, Liu Feng dengan tangan kanannya yang berdarah memegang erat dragon lance putih, menopang tubuhnya, wajah muda yang keras kepala, aku, aku bisa. Aku, aku bisa bertarung, tubuh tanpa tidak peduli di mana sakitnya, Liu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya memudar dengan cepat dan kekuatan jiwanya sudah hampir habis. Ketika dia baru saja jatuh, dia benar-benar tidak ingin bangun lagi, dia sangat ingin berbaring seperti itu. Namun, keyakinan yang teguh di hatinya akhirnya mendukungnya, sejak memasuki kelas remaja berenergi tinggi, dia dan Fatih adalah yang terakhir di kelas, tetapi pada saat itu dia masih mengertakan gigi dan bersikeras. Dia mengerti bahwa bahkan pada akhirnya, semua yang dipelajari di kelas remaja berenergi tinggi sama sekali berbeda dari perguruan tinggi biasa. Namun, dia tidak akan pernah melupakan bagaimana rasanya dicemoh oleh teman sekelasnya selama waktu itu dan dianggap sebagai pemborosan yang harus disingkirkan oleh semua orang, tidak sampai lansuanya tiba dan mengubah segalanya, dengan bantuannya sendiri, Liu Feng dan Qian Lei sepertinya terlahir kembali dari tempat terakhir ke tempat pertama di kelas. Meskipun Liu Feng tidak mengatakannya, pada kenyataannya, ketika mereka mendapat tempat pertama di kelas untuk pertama kalinya, dia tidak akan pernah melupakan perasaan itu, dia menyukai perasaan menaklukkan semua orang terlalu banyak. Bakat Qian Lei sebenarnya lebih baik darinya. Bakat spiritual Wu Hun yang istimewa dan luar biasa. Dan apa yang bisa diandalkan Liu Feng adalah kecepatan, tapi untuk master roh tipe serangan gesit, kecepatan mana yang tidak cepat. Sejak itu, Liu Feng telah bekerja keras dalam kultivasi, menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk berkultivasi. Lan Suanyu memiliki bimbingan Ji Hongbin dan Yin Tianfan karena bakatnya yang luar biasa. Tetapi dia tidak melakukannya, yang bisa dia andalkan hanyalah usahanya sendiri. Akhirnya, mereka datang ke sini dan datang ke Akademi Shrek. Ketika pertandingan individu datang, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengandalkan Lan Suanyu. Jika Anda ingin tinggal di Akademi Shrek, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Karena itu, saat memilih acara perorangan, dia ragu-ragu. Biasanya, tentu dia harus memilih kecepatan. Tapi seperti Lan Suanyu yang juga terstimulasi, dia hanya mempertimbangkannya sebentar dan merasa bahwa di antara kandidat yang kuat, Rulin, dia memiliki kekuatan 2 cincin kurang dari 3 cincin dan kecepatannya benar-benar bisa memimpin yang lain. Jawabannya jelas tidak. Keunggulan kekuatan jiwa pasti berdampak besar pada kecepatan. Pada akhirnya, dia memilih kemauan. Dia tidak tahu apa kemauan untuk menguji, tetapi ketika dia memilih momen, dia mengerti bahwa apapun item penilaiannya, dia harus bertahan. Hanya dengan bertahan, dia bisa memiliki kesempatan untuk lulus penilaian. Bab 257 Kelopak Bunga Semangat bela dirinya tidak kuat, kekuatan rohnya tidak kuat, dan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya tidak cukup kuat. Lalu mengapa Akademi Shrek bisa mengakuinya? Hanya ketekunan ini yang tersedia, pada saat ini, hanya ada satu obsesi yang mendukungnya di dalam hatinya, dan itu tetap dengan Lan Suanyu dan Qian Lei. Tetap di Akademi Shrek dan jadilah anggota Akademi Shrek, mata Liu Feng sedikit merah, dia menggunakan satu kaki dan bergegas menuju Xiao Qi dengan ganas, tombak bailong di tangannya diluncurkan dan bailong mengambilnya, Xiao Qi mengangkat tangannya di ujung tombak naga putihnya, dan kemampuan rohnya hancur, dan bahkan ujung tombak naga putih itu patah. Bagaimana Liu Feng yang memiliki kekuatan tempur satu kaki, berdiri diam, tiba-tiba terbang terbalik. Keluar, jatuh dengan keras ke tanah, jatuhnya sangat berat, dan tulang-tulang yang patah di dadanya sepertinya telah masuk ke paru-parunya. Seteguk darah tercekat dari mulut Liu Feng, dan matanya menjadi hitam, tidak bisa bertahan? Bisakah kamu bertahan? Xiao Qi melangkah maju, datang ke sisi Liu Feng, menginjak kakinya yang tidak patah, dan berkata dengan lemah, jika kamu masih bisa bangun, aku bahkan akan lulus penilaian. Seperti yang dia katakan, dia jari-jari kakinya terbanting, ah, Liu Feng berteriak, tubuh bagian atasnya terangkat selama beberapa menit, tempurung lututnya patah. Dan rasa sakit yang hebat membuatnya hampir pingsan secara langsung. Seluruh tubuh tidak bisa menahan kejang-kejang, dan seteguk darah tersumbat dari mulut. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, apakah itu sepadan? Apakah itu sangat berharga? Apakah kamu akan mati? Apakah dia sekarat? Kakinya sudah benar-benar hilang kesadaran. Ya, sudah tidak sakit lagi. Mungkin karena rasa sakitnya yang ekstrim, dan badan sudah mulai melindungi dirinya sendiri. Saat ini, sudah benar-benar mati rasa, tapi tidak ada sensasi. Dia satu-satunya yang bisa bergerak naik turun. Ya, hanya ada satu tangan kanan, dia hampir tidak mengangkat kepalanya, matanya sudah merah darah, dia tidak bisa melihat penampilan Xiao Qi. Dia hanya bisa samar-samar melihat sosok di depannya, tapi dalam pikirannya, kata-kata Xiao Qi tadi bergema dengan jelas. Berdiri, selama Anda bisa berdiri, Anda akan lulus penilaian, itu sepadan, apa yang tidak layak diperjuangkan untuk diri sendiri. Saya ingin menjadi kuat, saya ingin menjadi kuat, menjadi sangat kuat. Saya ingin mengikuti jejak Suanyu, saya ingin tetap di Akademi Sarek. Batuk-batuk adalah semburan darah lainnya, di bawah ring. Zhang Chenyu berjalan dengan alis cemberut, dan menatap Xiao Qi dengan tatapan bertanya-tanya, dan diam-diam mengatakan sesuatu padanya, Xiao Qi menggelengkan. Kepalanya dengan lembut padanya. Ya, sekarang luka Liu Feng bahkan telah membahayakan nyawanya. Tetapi semakin mencapai batasnya, semakin banyak potensi tubuh manusia dapat dirangsang, dan semakin terlihat kualitas asli seseorang, Liu Feng bergerak, dia mendorong dengan kuat dengan lengan kanannya, dan hanya lengan kanannya yang bisa bergerak. Dia berbaring telentang saat ini, dan membalikan badan yang paling sederhana dengan cara yang biasa sangat sulit saat ini. Tubuh kurusnya hampir menggeliat, berusaha sedikit untuk membalikan badan, Xiao Qi mengawasinya, menatap wajahnya. Terutama matanya, meskipun mata Liu Feng agak kabur saat ini, Xiao Qi melihat ketegasan jauh di matanya. Itu adalah semacam keyakinan yang kuat. Dia telah melihatnya pada banyak orang. Akademi Shrek tidak memiliki kekurangan orang-orang dengan keyakinan yang teguh. Namun, 12 tahun baru berusia 12 tahun, dia belum pernah melihat tatapan seperti itu, akhirnya, setelah hampir setengah menit, Liu Feng membalikan badannya karena kejang-kejang hebat di seluruh tubuhnya ya. Dia berbalik, berbalik dari berbaring telentang menjadi sujud, dengan tangan kanannya, memegang ujung pistol naga putihnya. Membiarkan bilahnya memotong telapak tangannya, dia memasang pistol naga putih di atas ring, dan kemudian menggunakan tangannya dengan keras untuk menggenggam ujung pistol dan naga putihnya. Ujung pistol ditekan ke tanah, sehingga tombaknya bisa tertancap di tanah ring. Kekuatan Liu Feng terlalu kecil. Tombak Bailong gagal menembus tanah yang keras. Tapi malah jatuh ke satu sisi dan menghantam tanah dengan suara yang tajam. Darah menyembur di telapak tangan Liu Feng, dan tulang metacarpal telah dipotong di beberapa tempat. Kehilangan terlalu banyak darah. Zhang Chenyu, yang berada di bawah ring, sudah berada di atas ring, datang ke sisi Xiao Qi, dan berbisik padanya, Xiao Qi mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Zhang Chenyu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak melangkah maju, tangan kanan Liu Feng masih memegang pistol naga putih itu dengan tajam, dan di lengan kanannya, cahaya perak samar menyala, itulah kekuatan tulang lengan kanan serigala bulan perak. Dia mencoba yang terbaik untuk menegakkan tombak naga putihnya lagi. Namun, dasar cincinnya terlalu keras, dan saat ini, dia benar-benar terlalu lemah, melihat Bailong Spear akan jatuh lagi. Tidak, saya tidak bisa gagal. Saya ingin lulus penilaian. Saya ingin lulus. Liu Feng berteriak gila di dalam hatinya. Dia bertahan sampai saat ini, dan akhirnya melihat cahaya, bagaimana dia bisa menyerah karena rasa sakit di saat-saat terakhir ini. Ah, Liu Feng mendesis tiba-tiba, darah mengalir di dada dan mulutnya. Lengan kanannya tiba-tiba meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan. Di bawah rangsangan tulang lengan kanan serigala bulan perak, ujung tombak naga putih akhirnya muncul kembali dengan cahaya tombak bulan perak. Dengan, embusan, itu dimasukkan ke dalam tanah. Dan tombak naga putih juga muncul. Lalu dia berdiri di atas ring, Liu Feng menggunakan lengan kanannya untuk menarik tubuh lemasnya dengan tiba-tiba. Dengan tangan kanannya, dia menarik tubuhnya sedikit, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih pistolnya pada posisi yang lebih tinggi, dan menariknya sendiri. Tubuhnya berhenti, setelah melakukan ini empat atau lima kali, dia akhirnya berdiri dengan mengandalkan tombak naga putih. Ya, meskipun dia tergantung di sana dengan tombak bailong, dia tetap berdiri, di dasar ring, ada noda darah besar dan besar, guru, saya, saya telah berdiri. Liu Feng terengah-engah, dan dengan napasnya, banyak darah mengalir keluar. Tetapi pada saat ini, Xiao Qi menemukan bahwa dia tersenyum, dan anak ini benar-benar tersenyum. Detik berikutnya, senyum di wajah Liu Feng tiba-tiba menjadi kaku, kali ini Zhang Chenyu bergegas ke depan tanpa ragu-ragu dan bergegas ke depannya, dengan kilau seperti giyok putih mekar di belakangnya, dan lingkaran cahaya putih susu yang besar dan besar menyerbu Liu Feng, yang pingsan. Untuk membantunya memperbaiki tubuhnya, Zhang Chenyu tidak bisa menahan kepalanya, memelototi Xiao Qi dan berkata, kamu terlalu kejam. Cederanya fatal. Bahkan jika dia bisa diselamatkan, dia tidak akan bisa menyembuhkan luka dalam waktu singkat. Penilaian komprehensif berikut tidak dapat diambil sama sekali, jadi bagaimana mungkin? Pergi ke akademi kita. Xiao Qi berkata dengan lemah, setelah menderita kesulitan, dia adalah seorang master. Anak ini tidak memiliki bakat. Jika dia tidak memiliki ketekunan, kualifikasi apa yang dia miliki untuk masuk ke srek? Dalam dirinya, saya melihat ketekunan. Dan ketekunan, dan di saat-saat terakhir, yang dia tunjukkan bukanlah dendam melainkan senyuman. Hal ini membuktikan bahwa dia memiliki hati yang toleran dan baik. Hanya saja untuk penilaian ini, tidak masalah apakah Anda mengikuti penilaian komprehensif selanjutnya. Terlebih lagi, jika memang demikian. Ya, ada obat alami. Saat berbicara, dia telah mendatangi Zhang Chenyu dengan tangan kanan terulur dan kelopak emas pucat tipis muncul di telapak tangannya. Kelopaknya tampak melingkar, panjang dan agak runcing. Aroma samar memancar dan warna emas pucat yang lembut memberi orang perasaan aneh seolah-olah nafas kehidupan di sekitarnya mengalir ke dalamnya. Guru Xiao, apa yang kamu? Zhang Chenyu tidak bisa menahan untuk tidak menatap kelopak ini. Apakah ini terlalu berharga? Bab 258, Aku suka anak ini. Xiao Ki tersenyum sedikit dan berkata, benda-benda berharga harus digunakan di tempat yang sesuai. Saya sangat menyukai anak ini. Saya tidak menyangka bahwa di antara siswa kali ini akan ada kejutan bagi saya. Chenyu, Anda-anda tahu? Dulu, ketika saya datang ke Shrek, sama seperti dia, saya bisa mengikuti tes ulang dengan keberuntungan. Tapi kemudian saya berkata pada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, saya harus diterima di Akademi Shrek dan saya pasti bisa melakukannya. Oleh karena itu, yang saya pilih adalah jalan yang sama dengannya dan itu juga kemauan untuk memilih. Kemudian, saya lulus. Dan apa yang dia lakukan hari ini lebih baik daripada saya di awal. Bagaimanapun, guru saya pada saat itu tidak sekejam saya saat ini. Jangan melihat bakatnya yang biasa. Dengan pikiran dan sifat ini, kita Shrek memiliki terlalu banyak kesempatan untuk diberikan kepadanya. Di masa depan, masa depan anak ini tidak terbatas. Mungkin karena asal saya sendiri. Anak-anak dengan talenta luar biasa tidak tertarik. Sebaliknya, saya lebih suka ketekunan, kegigihan, dan baik hati seperti ini. Saya tidak hanya ingin menerima dia sebagai murid saya, tetapi juga ingin menerimanya sebagai murid saya. Jadi, kelopak bunga krisan beludu ini, bahkan jika saya memberinya hadiah pertemuan. Sambil berbicara, dia sudah menyerahkan kelopak di tangannya ke tangan Zhang Chenyu, kamu bisa dianggap bermaksud baik. Zhang Chenyu tersenyum tipis meskipun luka Liu Feng serius. Dengan kelopak ini, tidak peduli seberapa serius lukanya, itu tidak menjadi masalah. Apalagi anak ini masih kecil. Sekarang sudah bisa mengambil kelopak bunga. Tapi bantuannya lebih dari sekedar penyembuhan. Hotel Shrek, mengapa Liu Feng belum kembali? Hari ini akan gelap. Lan Xuanyu memandang langit di luar dengan cemas. Namun, Akademi Shrek benar-benar terlalu besar. Bahkan jika dia ingin menemukannya, dia tidak tahu di mana harus menemukan Liu Feng. Ji Hongbin berkata, jangan khawatir. Seharusnya tidak ada masalah. Untung dia sudah lama tidak kembali. Ini membuktikan bahwa dia telah bertahan di bawah penilaian kemauan untuk waktu yang lebih lama, dan kemungkinan untuk lulus secara alami lebih besar. Baiklah, saya harap dia bisa lewat. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, Kian Lei ada di sini. Semua orang menunggu bersama. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Apakah para guru utama Akademi Tianluo? Angkat murid-muridmu. Ji Hongbin langsung bangkit dan membuka pintu dan bergegas keluar. Setelah beberapa saat, Liu Feng, yang matanya kabur, dibantu kembali. Lan Xuanyu dan Kian Lei terkejut ketika mereka melihatnya dengan noda darah dan pakaian kotor, Liu Feng. Lan Xuanyu bergegas, tapi terhalang oleh tangan Ji Hongbin, jangan khawatir, dia baik-baik saja. Ji Hongbin berkata dengan suara yang dalam, berbaring di tempat tidur dengan lengan Liu Feng. Ji Hongbin menekan pergelangan tangannya dan merasakan sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa, hanya sedikit lemah, tetapi energi dan kekuatan jiwanya sangat kuat, dan dia seharusnya menerima perawatan yang sangat baik. Istirahatlah, terima kasih Guru Ji. Liu Feng berkata dengan lemah. Melihat Lan Xuanyu dan Kian Lei, yang menatapnya dengan perhatian di sisi tempat tidur, dia tiba-tiba tersenyum, tersenyum sangat bahagia, saudaraku, aku lulus, aku lulus, baik Lan Xuanyu dan Kian Lei memiliki mata yang cerah, dan Kian Lei dengan penuh semangat berkata, benarkah? Itu hebat? Aku dan Xuanyu juga lewat. Bukankah itu berarti, bisakah saudara kita benar-benar pergi ke sekolah bersama di Shrek? Liu Feng tersenyum enggan dan berkata, ah, aku akan tidur sebentar, aku sangat mengantuk. Ketika dia bangun lebih awal, Xiao Qi sudah pergi. Zhang Chen Yulah yang memberitahunya bahwa dia telah lulus penilaian pribadi, oke, yakinlah saat Liu Feng kembali. Namun, lulus penilaian pribadi hanya berarti kemampuan pribadi Anda cukup untuk diakui oleh perguruan tinggi. Bukan berarti Anda benar-benar diterima, karena itu adalah penilaian komprehensif yang paling penting. Penilaian komprehensif hanya dengan lewat kita bisa diterima. Ji Hongbin berkata dengan suara yang dalam. Ketika dia mengatakan beberapa patah kata tentang penilaian komprehensif, wajahnya jelas sedikit serius. Lan Suanyu memandang Ji Hongbin dan berkata, guru, tahukah Anda apa penilaian komprehensif itu? Ji Hongbin ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, aku tidak bisa berbohong kepadamu, aku tahu. Tapi aku tidak bisa memberitahumu bahwa ini adalah peraturan Akademi Shrek. Hanya jika kamu mencobanya sendiri, kamu bisa benar-benar tahu apa penilaian komprehensifnya. Kian Lei penasaran mengatakan, ini sangat misterius. Ji Hongbin mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, satu-satunya hal yang saya dapat mengingatkan Anda adalah bahwa penilaian yang komprehensif adalah benar-benar berbahaya, dan bahkan mengancam jiwa jadi, kalian. Anda harus siap secara psikologis. Jika Anda takut atau takut, jangan pergi lebih awal. Anda baru berusia 12 tahun, dan Anda juga harus mempertimbangkan anggota keluarga Anda. Ujian yang mengancam nyawa secara menyeluruh? Lan Suanyu dan Kian Lei saling memandang, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Ujian macam apa yang akan membahayakan hidupmu? Bukankah ini hanya ujian masuk perguruan tinggi? Ji Hongbin menghela nafas pelan dan berkata, alasan mengapa Akademi Shrek hanya merekrut 30 siswa setiap tahun bukan hanya karena masalah sumber daya, tetapi yang lebih penting, karena sangat sedikit orang yang dapat memenuhi persyaratan. Terkadang, bahkan mungkin tidak bisa merekrut 30 orang. Dan jika jumlah orang melebihi persyaratan, bukan tidak mungkin untuk memperbanyak pendaftaran. Kuncinya adalah melihat kemampuannya. Nah, Anda tidak perlu kembali hari ini, tinggal di sini saja untuk bermeditasi. Sebelum ujian komprehensif, Anda harus bisa istirahat selama dua hari. Setelah itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri, Kian Lei ingin bertanya lebih banyak, tapi ditahan oleh Lansuanyu. Karena Ji Hongbin tidak bisa mengatakannya, dia benar-benar tidak bisa mengatakan lebih banyak. Anehnya, hasil penilaian pribadi tidak diumumkan keesokan harinya. Tapi dia mengambil semuanya. Kandidat untuk penilaian individu semuanya berkumpul untuk rapat di ruang konferensi besar hotel, setelah kompetisi sistem gugur penilaian tim, penilaian individu mengevaluasi kemampuan pribadi Anda. Sekarang perguruan tinggi memiliki pemahaman awal tentang Anda. Hari ini saya punya dua berita untuk diumumkan. Bagi Anda, setidaknya satu adalah kabar baik, dan yang lainnya membutuhkan pilihan Anda sendiri. Di atas panggung, Xiao Qi berdiri di sana, memandang dengan tenang keratusan kandidat di bawah. Dan berkata dengan ringan, Liu Feng sedang duduk bersama Kian Lei dan Lansuanyu. Semangatnya jelas telah pulih, tetapi ketika-ketika melihat Xiao Qi, matanya masih agak rumit. Dia ingat dengan jelas bagaimana gurunya menyiksanya kemarin. Tidak mungkin mengatakan bahwa tidak ada kebencian sama sekali. Namun, ketika dia berpikir bahwa penilaian pribadinya telah lulus, dia merasa jauh lebih baik. Xiao Qi melanjutkan, kabar baiknya adalah Terlepas dari penilaian pribadi Anda, Anda tidak akan dieliminasi secara langsung. Oleh karena itu, meskipun Anda tidak melakukan penilaian pribadi dengan baik kemarin, Anda masih memiliki peluang, begitu pernyataan ini dibuat, wajar jika sebagian orang bahagia dan sebagian lagi khawatir. Lansuanyu, Kian Lei dan Liu Feng saling memandang. Bukankah ini berarti kerja keras mereka kemarin sia-sia? Terutama wajah Liu Feng yang tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, jika tidak ada yang tersingkir. Itu berarti masih banyak pesaing, para siswa yang jelas-jelas kurang dalam penilaian pribadinya menjadi sangat lega. Masih ada peluang, dan masih ada peluang, Xiao Qi terdiam, lalu berkata, berita kedua adalah tentang penilaian komprehensif nanti. Mulai saat ini dalam ujian, kalian masing-masing hanya dapat mewakili diri sendiri. Semua komunikasi kalian akan diisolasi. Jam berikutnya di dalam, Anda ingin memberi saya jawaban, penilaian komprehensif akan mengirim Anda ke tempat nyata untuk melawan musuh sungguhan. Harap dicatat bahwa ini bukan kabin simulasi, bukan virtual dunia do'uluo. Itu adalah medan pertempuran yang sebenarnya. Oleh karena itu, di medan perang yang sebenarnya, Anda akan menghadapi krisis yang fatal. Begitu ada masalah, maka sangat mungkin Anda benar-benar akan mati di sana. Dan hasil pemeriksaan komprehensif ini adalah bagian terpenting dari penilaian. Hanya dengan lulus ujian komprehensif Anda dapat diterima. Sederhananya, penilaian komprehensif mengancam nyawa. Anda dapat memilih untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi sekarang. Mereka yang tidak berpartisipasi akan dieliminasi dan pulang. Mereka yang berpartisipasi dapat tinggal dan mengikuti ujian komprehensif untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat untuk masuk Akademi SREC. Anda memiliki waktu satu jam untuk mempertimbangkan dan Anda juga dapat berdiskusi dengan teman-teman di sekitar Anda. Namun, Anda tidak dapat menghubungi guru atau menghubungi anggota keluarga Anda. Semua penilaian harus dibuat oleh Anda. Buat keputusan. Mulai sekarang, Anda harus melakukannya sendiri. Bertanggung jawab atas keputusan tersebut, begitu pernyataan ini keluar, para kandidat di bawah tiba-tiba menjadi sedikit keributan, bertanggung jawab untuk diri sendiri, apa penilaian komprehensifnya. Masih ada yang mengancam jiwa. Tidak peduli bagaimana SREC College adalah sekolah tinggi federasi, itu hanyalah ujian masuk. Mengapa hidup dalam bahaya? Bab 259 Apa Tes Ujian Komprehensif? Beberapa siswa tidak bisa tidak berkata, Guru, apa sebenarnya penilaian komprehensif yang harus diuji? Siuqi berkata dengan enteng, ini tidak akan memberitahu Anda. Anda hanya dapat menilai sendiri, tidak menceritakan isi penilaian, hanya mengatakan resiko untuk hidup. Kemarin, Triolan Suanyu, yang mengetahui beberapa petunjuk dari mulut Ji Hongbin, bersikap tenang saat ini, nah, satu jam akan dimulai. Setelah satu jam, kamu harus memberikan jawaban. Yang bisa saya katakan dengan pasti adalah ini bukan latihan. Apa yang akan kamu hadapi adalah pertarungan nyata. Setelah itu, Siuqi berbalik. Baru saja pergi. Seluruh ruang konferensi juga dilindungi. Semua peserta ujian menemukan bahwa komunikator jiwa mereka telah gagal untuk berkomunikasi, yang jelas menghalangi mereka untuk berkomunikasi dengan Guru. Qian Lei meremas tangannya di atas meja, memegangi wajah gemuknya. Aku harus menunggu satu jam, membosankan sekali. Pada saat ini, Bing Tianliang datang bersama Yu Tian dan Lin Donghui. Tatapannya langsung beralih. Lan Suanyu, dibandingkan dengan kemarin, Bing Tianliang saat ini tampak jauh lebih tenang. Lan Suanyu, bagaimana menurutmu? Bing Tianliang bertanya dengan lugas, Lan Suanyu bertanya balik, bagaimana denganmu? Liang Xuxi dan yang lainnya, wajah Bing Tianliang menjadi gelap, kembali, Lan Suanyu berkata, lalu kamu. Bing Tianliang menghela nafas, jika hanya aku, saya mungkin benar-benar pergi bersamanya. Tapi, saya masih memiliki saudara laki-laki saya. Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Sambil berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Yu Tian dan Lin Donghui. Yu Tian dan Lin Donghui masing-masing mengangkat tangan dan menepuk pundaknya mereka semua tahu betapa Bing Tianliang berjuang keras dalam dua hari terakhir, sehingga penilaian pribadi kemarin gagal. Lan Suanyu berkata, kami akan mengikuti ujian komprehensif. Bing Tianliang berkata, baiklah. Maka kesepakatan kita sebelumnya masih diperhitungkan, Lan Suanyu mengangguk dan berkata, tentu saja. Premisnya adalah Anda dapat mendengarkan saya. Perintah, oke. Bing Tianliang mengangguk dengan konfirmasi Lan Suanyu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kembali ke kursinya bersama Yu Tian dan Lin Donghui. Senyuman muncul di wajah Lan Suanyu, tentu saja hal yang baik jika mereka bergabung. Bing Tianliang kuat, dan Yu Tian serta Lin Donghui tidak lemah. Dan setiap orang sudah memiliki dasar untuk kerjasama, dan tingkat rasa saling percaya cukup baik. Kekuatan gabungan enam orang selalu lebih kuat dari tiga orang. Pada saat ini, Dong Tianqiu dan Lan Mengkin juga datang, mari berpartisipasi, bagaimana denganmu? Lan Mengkin berkata dengan agak bangga, kami juga berpartisipasi, kata Tianlei buru-buru, Lan Mengkin meliriknya dan berkata, gendut, bisakah kamu melakukannya? Tianlei berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja, mengapa tidak? Saya masih cukup kuat dan berguna, Dong Tianqiu bertanya pada Lan Suanyu, kalau begitu jika kita bisa ditugaskan bersama dalam penilaian komprehensif, kita akan bertindak bersama, oke. Lan Suanyu mengangguk melihat wajahnya yang lembut dan menawan, ada delapan orang. Lan Mengkin, Dong Tianqiu, dan Bing Tianliang semuanya kuat. Setidaknya kali ini di antara para kandidat, mereka semua termasuk yang terbaik. Dengan mereka bersama, keamanan pasti akan meningkat pesat, namun, Anda perlu mendengarkan perintah saya, kata Lan Suanyu, Dong Tianqiu mengangkat alisnya sedikit, tetapi menoleh untuk melihat Lan Mengkin. Lan Mengkin memandang Lan Suanyu dengan heran dan berkata, kamu memerintah kami? Kamu benar. Seharusnya aku yang bertanggung jawab atas basis kultivasi, Lan Suanyu berkata dengan tenang, kemampuan komando tidak secara langsung berhubungan dengan kekuatan pribadi, Lan Mengkin berkata, itu dikatakan, Anda merasa bahwa Anda lebih pintar dari kami, kata Lan Suanyu. Sesuatu seperti itu jika Anda tidak menginginkannya, maka jangan beritahu kami tim yang sebaliknya, di sana tim yang berbeda, tidak peduli seberapa kuat kekuatan individu mereka, mereka tidak sebaik tim dengan kekuatan keseluruhan yang lebih lemah. Dia tidak menyembunyikan pikirannya, juga tidak mengungkapkannya dengan bijaksana. Tetapi hanya mengatakannya secara langsung. Lan Mengkin sangat kuat, tetapi karena kekuatannya yang kuat, jika dia tidak mendengarkan perintah saat bertarung secara keseluruhan, kemungkinan besar Lan Suanyu akan mengalami masalah dengan situasi tersebut. Lebih baik tidak membawanya, sama seperti Wingman sebelumnya yang berubah menjadi penguntit, Lan Suanyu dalam bahaya hanya karena mempercaya gurunya, Qian Q, temanmu sangat sombong. Matalan Mengkin terlihat sedikit tidak ramah, Sister Mengkin, dengarkan saya. Dong Qian Q memandangnya dan berkata dengan serius, Sister Mengkin, Anda tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Kita semua mengakui ini. Tetapi dalam hal perintah, saya percaya padanya. Jangan mendesak, dengarkan aku. Kakak Mengkin, pikirkanlah. Ketiganya adalah dua tautan, meskipun Wu Hun memiliki beberapa poin khusus, bisakah kamu datang ke sini untuk mengikuti tes ulang hanya dengan mengandalkan kekuatan kedua tautan ini? Namun, mereka memenangkan seluruh kejuaraan Tian Luo Xing dalam seleksi laut Tian Luo Xing, dan mereka mengalahkan banyak pemain kuat dalam uji coba berikutnya. Menangkan kejuaraan lagi. Apakah ini yang bisa dilakukan kekuatan mereka? Kunci kemenangan mereka terletak pada kemampuan memerintah Lan Suanyu. Saya telah bertengkar dengan mereka berkali-kali dan dia dapat dipercaya dalam hal komando. Kakak, apakah kamu percaya padaku? Jika kamu percaya padaku. Berjanjilah padanya. Bersama-sama, kita pasti akan diterima di serek. Lan Suanyu memandang Dong Qianqiu dengan heran. Dia melihat ekspresi Lan Mungkin berubah. Faktanya, dia sudah ingin melepaskan yang ini. Lalu dia berpikir bagaimana membawa Dong Qianqiu sendirian. Bagaimanapun, mereka memiliki pintu untuk dipanggil. Memanggil, tetapi tidak menyangka bahwa pada saat ini, Dong Qianqiu bahkan akan berbicara untuk dirinya sendiri dan mengatakannya dengan sangat serius. Lan Mungkin memandang Dong Qianqiu, lalu memandang Lan Suanyu dan berkata, saya tidak percaya dia, tapi saya percaya Anda, jadilah itu. Bagaimanapun, jika saya pikir dia tidak dapat diandalkan, ayo pergi, ya. Qianqiu melirik Lan Suanyu dan tidak mengatakan apa-apa, jam berikutnya agak membosankan, banyak orang seperti mereka, banyak orang datang dari planet yang sama atau bahkan perguruan tinggi yang sama. Mengenal satu sama lain adalah hal yang normal. Ketika Xiaoqi kembali dan bertanya apakah ada yang menyerah, tidak ada yang memilih untuk berhenti, ini Akademi Shrek. Setelah akhirnya mendapatkan tes ulang, siapa yang bersedia untuk tidak ikut saat ini? Apalagi banyak mahasiswa yang tidak setuju dengan pengertian Life and Death Crisis. Ini adalah Akademi. Benarkah ada krisis hidup dan mati? Sebagaimana dikatakan bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, anak-anak surga yang berusia 12 tahun ini tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut ancaman. Beberapa bahkan ingin sekali mencoba, karena tidak ada yang berhenti, maka, lusa, kami akan berangkat ke tempat penilaian Anda. Tutor Anda akan tinggal di Shrek dan menunggu. Setelah Anda kembali, Anda tidak bisa kembali. Pada titik ini, Xiaoqi berhenti. Shen berkata, setiap orang bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri, Shrek Hotel, kamu harus mengingat kata-kata guru Xiao. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihanmu. Karena kamu telah memilih, guru hanya dapat mendukungmu. Selain itu, aku tidak akan memberitahumu pilihanmu sebelum akhir penilaianmu. Orang tuaku, agar tidak mengganggumu. Ji Hongbin berkata dengan suara yang dalam, tatapannya beralih ke lansuanyu. Anak-anak, yang harus saya tekankan lagi dengan serius kepada Anda adalah, Meskipun ini adalah penilaian, ini bukan latihan. Ini adalah pertempuran yang nyata, bahkan perang yang nyata. Anda benar-benar orang-orang akan menghadapi krisis hidup dan mati. Ini bukan dunia virtual, bukan kabin simulasi. Jika kamu mati, kamu benar-benar mati, dan mustahil untuk dibangkitkan. Alasan mengapa penilaian komprehensif Akademis Shrek ditetapkan seperti ini adalah karena takut Anda terbiasa dengan metode pelatihan dan pertarungan di kabin simulasi dan tidak akan menganggap serius hidup dan mati. Yang bisa saya katakan dengan pasti adalah, setiap kali penilaian komprehensif, seseorang benar-benar mati. Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Jika mereka mati, mereka benar-benar mati. Suanyu, terutama Anda, sebagai kapten, Anda tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri, tetapi juga kepada pasangan Anda. Kami bertanggung jawab. Anda harus berhati-hati dan berhati-hati. Bahkan jika Anda gagal dalam penilaian pada akhirnya, Anda setidaknya harus kembali hidup-hidup. Selama Anda bisa hidup kembali, ini adalah latihan yang sangat baik untuk Anda. Mengerti? Mengerti. Guru, kita harus hati-hati. Melihat apa yang dikatakan Ji Hongbin dengan sungguh-sungguh, Lan Suanyu segera setuju, ekspresi Liu Feng juga sangat serius. Dia baru saja mengalami pertempuran yang sebenarnya. Dan telah mengalami rasa sakit dari patah tulang yang nyata, tanpa rasa sakit yang berkurang. Dia tidak bisa yakin sekarang, jika dia melakukannya lagi, apakah dia bisa menanggungnya. Saya bahkan tidak ingin mengingat adegan itu, ketiganya menghabiskan hari berikutnya dalam kultivasi. Berkultivasi di Akademi Shrek memang jauh lebih cepat dari tempat lain. Ini terutama berlaku untuk Lan Suanyu, selain makan, Lan Suanyu menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bermeditasi. Bermeditasi sebentar di sini merupakan peningkatan yang cukup berarti baginya. Bab 260 emas hijau, dia dengan jelas merasakan nafas kehidupan yang kuat di udara mengalir ke tubuhnya. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Kekuatan roh dalam tubuh mengalir secara alami, dan kekuatan garis keturunan sangat menyerap energi kehidupan untuk perlahan menjadi lebih kuat. Saya tidak tahu berapa lama, tiba-tiba, Lan Suanyu merasakan sedikit perbedaan dan kesadarannya pulih di lautan roh. Dalam persepsinya, masih ada sejumlah besar energi kehidupan yang mengalir ke dalam tubuhnya. Jika energi kehidupan ini dapat dibedakan dengan manifestasinya berupa bintik-bintik lampu hijau, lembut dan penuh nafas kehidupan, tetapi. Pada saat ini, dia menemukan bahwa di antara bintik-bintik lampu hijau ini, ada satu keberadaan yang lebih khas, yang juga merupakan titik cahaya, tetapi ukurannya puluhan kali lebih besar dari yang lain. Seluruh tubuh berwarna hijau, hijau tua, dan penuh vitalitas. Itu tergantung di antara banyak nafas kehidupan, dan permukaannya memiliki mata, hidung dan mulut yang mirip dengan manusia, kemudian Lan Suanyu melihatnya menyeringai pada dirinya sendiri, lalu menembaknya tiba-tiba, terjun langsung ke lautan rohnya sendiri dan menghilang. Detik berikutnya, Lan Suanyu hanya merasakan lautan rohnya bergetar sedikit, dan lautan roh keemasan yang awalnya pucat tiba-tiba menambahkan sentuhan hijau, berubah menjadi emas hijau. Tapi setelah beberapa saat, warna hijau itu perlahan menghilang, kekuatan mental tampaknya menjadi lebih kuat, dan yang lebih penting, secara samar-samar, Lan Suanyu menemukan bahwa tampaknya ada aura khusus di lautan spiritualnya. Seolah-olah itu terhubung dengan sesuatu, dia buru-buru berkonsentrasi untuk merasakannya, tetapi ketika dia berkonsentrasi, dia tidak bisa merasakannya lagi. Aura mental dengan cepat menghilang, dan semuanya kembali normal. Tetapi setelah momen ini, Lan Suanyu terkejut menemukan bahwa kecepatan menyerap energi kehidupan itu mulai meningkat. Dia pernah sangat dekat dengan energi kehidupan ini sebelumnya, dan dia telah menyerapnya dengan sangat cepat. Tetapi saat ini kecepatan penyerapan tiba-tiba meningkat lebih dari 50 persen. Peningkatan seperti itu secara langsung menyebabkan lapisan lingkaran hijau lain muncul di permukaan tubuhnya, yang sangat aneh, dan vitalitas yang kuat itu juga membuat kecepatan putaran pusaran darah di dada Lan Suanyu semakin meningkat. Dan sinar warna-warni cahaya pada intinya menjadi terlihat jelas, tidak lagi menjulang seperti sebelumnya. Faktanya, Lan Suanyu sendiri tidak sepenuhnya menyadari apa yang dapat diberikan oleh peningkatan darah kepadanya, tampaknya itu adalah berbagai manfaat. Bahkan jiwa bela dirinya memiliki hubungan yang sangat penting dengan darah. Dia telah belajar selama bertahun-tahun, dan dia juga mengenal Wuhun dengan sangat baik, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar berbeda dari guru roh lainnya. Garis keturunan master jiwa, pada kenyataannya, untuk master jiwa biasa, dampaknya tidak terlalu besar. Garis keturunannya kuat, jiwa bela diri secara alami akan lebih kuat, tetapi itu tidak mutlak. Inti terpenting dari seorang master jiwa adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Namun, Lan Suanyu menemukan bahwa ketika kekuatan garis keturunannya meningkat, peningkatan kekuatan keseluruhannya akan jauh melampaui kekuatan jiwa. Dengan kata lain, kekuatan darah lebih penting baginya daripada kekuatan jiwa. Sepertinya setelah mutasi ini, Lan Suanyu sudah sepenuhnya yakin bahwa ketika kekuatan rohnya hanya sekitar level 23, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan guru roh tiga cincin itu. Khusus untuk penerapan kekuatan darah, dia sudah memiliki beberapa perasaan awal. Ini yang tidak dia miliki sebelumnya, promosi kekuatan garis keturunan tampaknya memiliki hubungan yang sangat erat dengan energi kehidupan. Setelah datang ke Akademi Shrek, kecepatan kemajuannya benar-benar jauh lebih cepat, terlalu banyak. Inilah mengapa dia sangat berharap untuk tinggal di sini untuk berlatih, duduk bersilah di kursi. Ji Hongbin membuka matanya dalam diam pada saat ini. Hari sudah malam, dan langit di luar telah menjadi gelap, dan lapisan hijau samar Lan Suanyu terlihat sangat jelas. Dia tidak bisa menahan senyum dan sedikit mengangguk, anak ini benar-benar memiliki ketertarikan yang kuat terhadap energi kehidupan, gedung pengajaran utama di luar Akademi Shrek. Dekan kecantikan sedang duduk di sofa besar di kantornya, mengenakan gaun perabotan rumah berwarna pink, dengan tangan di dada, melihat video yang diputar di layar besar berukuran ratusan inci di depan. Dia telah duduk di sini dan menontonnya lebih dari selusin kali, maju cepat dan melambat dari waktu ke waktu. Amati adegan pertempuran di layar dari berbagai sudut, apa yang dilihatnya adalah adegan di mana Lan Suanyu dan Li Han bersama-sama menyerang Ling Yi hari ini, apa yang paling dia lihat adalah saat Lan Suanyu dan Li Han bergabung untuk melepaskan serangan yang berubah seketika, boom, boom, boom. Pintu tiba-tiba terbanting. Ya, itu adalah pintu yang hancur, jadi suaranya keras. Dekan yang cantik sedikit mengernyit, mengangkat tangannya dan mengklik komunikator jiwanya, dan pintu terbuka, dia berkata tanpa menoleh ke belakang, mengapa kamu masih begitu kasar? Tidak bisakah kamu memperhatikan? Siapa yang menyuruhmu mengunci pintu? Seorang pria parubaya dengan penampilan ceroboh masuk. Hari ini di Akademi Srek. Orang yang menguji Lan Suanyu di Interstellar Center, kamu kotor, jangan duduk di sini. Jika ada yang ingin kamu katakan, segera pergi setelah kamu selesai. Jangan mencemari udara di sini. Kata dekan kecantikan dengan marah, kali ini untuk mahasiswa baru, aku menginginkan seseorang. Jaga ujian komprehensif, jangan mati. Pria parubaya yang ceroboh berdiri di pintu, tidak masuk sama sekali, kata dekan cantik di sofa, sambil berbicara, tatapannya tertuju pada layar, tepat pada waktunya untuk melihat rumput perak biru berpola emas Lan Suanyu yang membelit ketiga lihan. Hah? Ada suara lembut di mulutnya, dan mata pria parubaya yang ceroboh itu berubah, siapa yang bisa mengizinkanmu, direktur utama, datang untuk bertanya langsung kepada seseorang. Jangan menjadi orang yang melamar ujianmu kali ini. Dekan kecantikan itu menghentikan video dan berdiri, pria parubaya yang ceroboh itu berkata dengan lemah, aku menginginkannya. Aku hanya ingin yang ini. Tidak ada yang diizinkan mengambilnya bersamaku. Sambil berbicara, dia mengangkat jarinya ke Lan Suanyu di layar, dekan kecantikan membeku sesaat, dia. Dia mengerutkan kening, wajahnya sedikit berubah, dan dia ragu-ragu, kamu mengubah satu. Dia tidak bisa. Anak ini sedikit istimewa dan membutuhkan pelatihan dan perhatian khusus. Aku menginginkannya. Dia secara pribadi menilai uji coba pesawat tempur antar bintang dari sistem komando antar bintangku. Dia adalah murid Yintian Fan. Ini adalah orangku. Pria parubaya yang ceroboh itu berkata dengan dingin, dekan kecantikan itu terkejut, murid Yintian Fan. Pria gendut itu. Pantas saja, tidak heran anak ini licik seperti rubah dalam audisi dan cobaan. Itu sebenarnya diajarkan oleh pria gendut itu. Tapi dia sangat istimewa dan memperlakukan kehidupan. Energi memiliki persepsi dan daya tarik yang sangat tajam. Wuhun juga sangat istimewa. Saya berencana untuk membiarkan dia memasuki sistem armor pertempuran untuk pelatihan mendalam. Darahnya lebih istimewa. Saya akan menunjukkan beberapa informasi. Sambil berbicara, dia menyesuaikan videonya, dan segera videonya sampai ke arena tim. Pria parubaya yang ceroboh tidak menunggu untuk selesai menonton, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan, jiwa tidak berfungsi. Apakah ini tekanan garis keturunan, dekan kecantikan berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya begitu. Saya menonton banyak video pertarungannya. Dia benar. Rekannya memiliki kemampuan yang kuat untuk meningkat. Dia seharusnya memiliki satu atau dua darah naga. Yang pasti, mereka semua adalah naga sungguhan. Aku hanya tidak tahu apakah dua darah naga sungguhan ini akan bertentangan. Dan kali ini, dia telah menekan seni bela diri kelas Master Roh Laut, yang bahkan lebih luar biasa. Saya curiga bahwa garis keturunannya adalah setingkat dewa. Sebagai musuh, dia akan ditekan, dan sebagai rekan seperjuangan, dia akan sangat meningkat. Sampai jumpa apakah ada Master Roh tipe tambahan yang pernah bisa membantu orang lain ke dalam keterampilan fusi jiwa bela diri? Dia berhasil. Anda berkata, anak yang aneh, bagaimana saya tidak bisa tinggal di sistem armor pertempuran? Tak perlu dikatakan, saya akan memberi perhatian khusus padanya, ya. Tidak, saya ingin anak ini.